Baik, yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa merubah atribut dari building ini. Ketika kita klik buildingnya, ini hanya menampilkan saja, lalu misalnya ingin merubah namanya menjadi yang lain misalnya, 12. Ini belum ada fasilitasnya, kita akan membuat tambahan fungsi agar dapat bisa merubah tampilan ini. Pertama, kita tambahkan terlebih dahulu tombol di bawah atribut ini. Caranya copy dua baris ini, current feature sama feature, dan HTML untuk tombolnya. Copy ke source code, lalu cari di toolbar.js, lalu cari ketika melakukan klik di map. Nah, ini klik query ini. Tambahkan di sini misalnya, dirapikan sedikit. Lalu, oke, ada satu tombol dan dia akan memanggil fungsi edit table. Oke, edit table ini saat ini belum ada, harus dibuat terlebih dahulu. Lalu, buat file javascript baru di folder.js, lalu new file, beri nama misalnya dengan edit table.js. Lalu, isi dengan, apa namanya, ini, fungsi ini, far current feature, sampai dengan ini. Oke, sebelum itu, tambahkan fungsi current feature sama dengan 0 di fungsi clear draw yang sudah dibuat sebelumnya. Itu adanya di toolbar.js, kita cari clear draw. Oke, ada di sini, tambahkan satu baris untuk menghapus fitur yang sudah diupdate di peta ya. Lalu, tidak lupa juga, tambahkan script baru tersebut ke index HTML-nya. Jadi, ini bisa di-copy, lalu tambahkan file javascript baru tersebut, edit table.js. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah ditambahkan, di-edit table. Nah, untuk alamat URL ini adalah alamat data service, bukan map service yang digunakan sebelumnya. Kenapa di data service? Karena map service hanya bisa menampilkan data, ditarik data-nya atau di-query. Sedangkan data service, selain bisa di-query, bisa juga untuk diubah, ditambah, diubah, ataupun dihapus. Untuk cek alamatnya, buka kembali iServer. Jadi, kalau di iServer, ini kalau sudah login, tanpa login juga bisa sebetulnya ke services. Di sini ada data service, klik data, training data baru, slash res, slash data. Nah, alamat ini yang akan kita gunakan untuk update data misalnya. Oke, ini alamatnya, slash res, slash data. Jadi, patternnya, iServer, slash iServer, services, data, dash, nama, workspace-nya, training data baru, slash res, slash data. Oke, lalu ini fungsi edit table-nya. Jadi, untuk semua fitur yang sudah ditampilkan, flow-nya dari sini, dari toolbar. Jadi, ketika klik salah satu building, dia akan menyimpan fitur yang sedang di-klik menjadi current feature. Current feature ini adalah variable global. Ini akan ditangkap di current feature, lalu di edit table ini. Ketika tombol submit-nya di-klik, on-klik edit table, lalu dia akan memanggil fungsi edit table. Nah, untuk setiap feature values-nya, dia akan diluping berdasarkan formulir ataupun input text yang tadi ada di pop-up. Jadi, setiap feature-nya akan diambil dari pop-up input. Setelah itu, kita membuat add feature param dengan tipe supermap edit feature parameters. Features-nya adalah current feature. Data source namenya, training data baru. Kalau masih ingat, ini di iDesktop, nama data source, ada training data baru. Ini data set namenya, building. Lalu edit type-nya update, return content-nya true. Untuk memberitahu apakah sukses atau tidak. Lalu ini kita buat variable edit feature service. Dengan tipe openlayers.supermap.fitureservice. Lalu parameternya adalah data URL ini, alamat datanya. Lalu yang berikutnya adalah operasi edit features. Dengan parameter add features params. Lalu dia akan mengambilkan service result. Nah, kalau service result-nya succeed, maka kita alert bahwa modify-nya sudah tidak ada masalah berhasil. Kalau selain itu, fail. Oke, kita coba. Kita buka aplikasinya. Misalnya pembangunan ini, kita pilih dulu. Lalu ini akan muncul dan akan muncul juga tombol submit. Misalnya saya ingin merubah atau menambahkan namanya menjadi block M2. Semuaan 101 misalnya. Kalau submit, ini akan terangan bahwa modify-nya successful. Coba saya pilih gedung lain dulu. Setelah itu saya pilih gedung yang sudah saya ubah. Perubahannya tersimpan. Block M2 ke 101. Ini juga langsung akan di-update ke database-nya. Ini akan ada di aplikasi iDesktop-nya. Jadi kalau UDBX yang sama dibuka oleh aplikasi iDesktop, kita akan bisa melihat bahwa data ini berubah juga. Coba kita lihat. Di sini di building, terus kita lihat browse attribute table. Di sini kita cari building namenya, tadi apa ya? Building namenya block M2. Kita cari menggunakan spatial analysis, SQL query, where name-nya, select bintang, where name, like, m, persen-persen, block M2. Kita cek, ternyata sudah berubah juga. Oke, jadi semua perubahan akan disimpan ke dalam data source. Dalam hal ini adalah SuperMap UDBX. Oke, mungkin saya kembalikan lagi. Block M2, submit. Modify successful. Oke, cek lagi. Oke, so. Oke, so. Terima kasih.